Klasmen akhir runner-up terbaik kualifikasi Biala Asia 2023 Timnas Indonesia lesat ke urutan kedua lewati Malaysia hingga Thailand Akhir runner-up terbaik kualifikasi Biala Asia 2023 Setelah seluruh tim melakoni tiga pertandingan termasuk timnas Indonesia Ditemukan 11 tim yang lolos ke Piala Asia 2023 lewat jalur babak ketiga kualifikasi Sebanyak 11 tim didapati dari 6 juara grup dan 5 runner-up terbaik Tim-tim yang finish sebagai juara grup adalah Jordania yang finish teratas di grup A Palestina di grup B, Uzbekistan di grup C, India di grup D, Bahrain di grup E, Tajikistan di grup F Kemudian berhubung dari 6 runner-up terbaik Cuman diambil 5 itu berarti ada 1 runner-up yang gagal lolos ke Piala Asia 2023 Runer-up yang dimaksud adalah Filipina setelah hanya mengoleksi 4 angka di grup B Sedangkan tempat teratas ditempati Krikistan Tim yang satu-satunya tidak terkalahkan sepanjang kualifikasi Dengan mengoleksi 7 angka hasil dari 2 menang dan 1 imbang Alhasil Krikistan menjadi runner-up terbaik Kemudian di urutan kedua ada Timnas Indonesia Sempat mendekam di urutan buncip Timnas Indonesia langsung melonjak ke urutan kedua Kelar pertandingan Pampungkas Kemenangan 7-0 atas Nepal meroketnya posisi Timnas Indonesia Timnas Indonesia mengemas 6 angka dengan selisih goal plus 7 Kemudian di urutan 3 sampai 5 ditempati Malaysia, Thailand, dan Hongkong Yang sama-sama mengemas 6 angka Mereka dibedakan selisih goal Yakni Malaysia plus 4, Thailand plus 3, dan Hongkong kosong Alhasil mereka pun berhak lolos ke Piala Asia 2023 Sejauh ini belum diketahui di mana Piala Asia 2023 akan digelar Sebelumnya Piala Asia 2023 bakal digelar di China Namun tuan rumah mengundurkan diri karena masih situasi COVID-19 Sekian informasi untuk kali ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe Biar saya terus bisa memberikan informasi terbaru Seputar sepak bola nasional Terima kasih telah menonton!